Video ini ditujukan bagi Anda yang memiliki trauma-trauma yang masih mengganggu sampai sekarang yang itu diakibatkan oleh kejadian di masa lalu atau hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang membalayakan diri Anda mungkin yang itu sampai sekarang masih kerasa sehingga Anda merasakan perasaan yang disebut dengan trauma ya Oke, bagaimana mengatasi trauma yang benar? Sebelum kita membahas sampai lanjut, silakan subscribe channel ini like, komen, ataupun share di media sosial Anda, di whatsapp group Anda dan sebanyak mungkin Anda bisa share ke teman-teman Anda sehingga banyak yang mendapatkan manfaat dari materi ini Oke, ini sebelum kita membahas tentang trauma saya akan menjelaskan bagaimana terbetulnya trauma Trauma ini terbentuk karena ada sesuatu yang mengancam diri kita kejadian yang membuat kita merasa takut, merasa terancam hidupnya sampai kita khawatir bahwa ini akan merangkut kehidupan kita sehingga waktu itu, waktu ada kejadian itu kita merasakan rasa yang luar biasa takutan atau terancam dan tidak berdaya ya, jadi kita ada rasa takut yang luar biasa waktu itu dan kita merasa tidak berdaya waktu ada kejadian itu kita merasa tidak bisa ngapa-ngapain gitu sehingga perasaan ini membekas ya, membekas di dalam hati kita di pikir bawang sara kita dan terbawa sampai dalam kehidupan, masa-masa kehidupan kita yang selanjutnya ya, ini trauma terbentuk karena ada kejadian yang luar biasa mengerikan, ya, sampai kita merasa ketakutan yang kedua, ada perasaan tidak berdaya waktu itu jadi dalam situasi itu kita tidak bisa ngapa-ngapain kita tidak bisa melakukan sesuatu yang kita merasa bahwa ya, ini aku handle, ini aku handle peristiwanya tidak bisa seperti itu, karena ada situasi terbentuk ya, mungkin kejadian itu tiba-tiba atau ada sedang benar-benar berada dalam keadaan yang tidak bisa ngapa-ngapain terus, yang ketiga trauma terjadi karena kita merequest, kita memendam kita mengalihkan, kita tidak mau menerima itu sebagai suatu kenyataan kita tekan pengalaman itu sehingga tidak terproses ya, kalau kita tekan perasaan pengalaman itu pengalaman waktu kita menghadapi situasi traumatik maka pengalaman ini tidak akan terproses di otot dengan benar sehingga akan menjadi hambatan karena apa? pengalaman-pengalaman itu seharusnya terproses ya, dan akhirnya dia bisa dianggap sebagai pengalaman hidup tapi kalau kita mengingkari, kita menjauhi ya, akhirnya tidak terproses dengan benar dan dia akan terlihat di situ dan tidak terproses, perasaannya akan tetap seperti itu waktu kita ketakutan itu masih ada di situ tidak terproses dengan baik sebenarnya waktu kita tidur kan otak ini proses segala sesuatu ya pengalaman, pengalaman di waktu kita bangun diproses dengan baik di situ diuraikan dan sebagainya sehingga pengalaman itu akan finish jadi orang yang mengalami trauma karena dia menghindar karena dia menekan pengalaman-pengalaman itu ya, dia mengabaikan dan ciri khasnya dia menjauhi menjauhi itu ada dua ya, menjauhi secara fisik dia tidak mau datang ke tempat itu tidak mau menemui orang yang atau dulu pernah menyakitinya dia tidak mau mendekati tempat yang dulu dia pernah tersakut lubang tsunami dia tidak mau mendatangi gedung-gedung yang dulu ambruk yang dia hampir saja kenal apa namanya, Rebun Tuhan gedung itu ya itu secara fisik, secara mental dia tidak mau membayangkan sama sekali dia tidak mau memikirkan itu dia melupakan, mencoba melupakan tapi sebenarnya melupakan tidak bisa karena tidak bisa kita melupakan sesuatu yang bisa kita hanya menekannya saja dan pengalaman itu tetap ada di situ kita tidak bisa kok melupakan sesuatu tidak bisa karena pengalaman yang sudah terjadi tersimpan tetap ada di dalam hal kita kalau kita melupakan dan kita benar-benar lupa itu benar-benar lupakan kita menyembunyikan filenya kita menekan filenya file rekaman itu jadi dia akan tetap ada di situ tanpa terproses dan akan seperti bara dalam sekal ketika kita menekan itu dan menganggap itu tidak ada karena itu ada maka ada sesuatu yang mengingatkan kita seperti apa namanya suara gemuruh kita lihat air ya kita teringat tsunami kita gemuruh kita teringat ledakan-ledakan itu misalkan atau kita melihat orang yang berkumis mengingatkan kesempatan gitu ya perempuan atau laki itu yang membuat kita akhirnya mengunjungkan lagi pasal-pasal yang ditekan itu dan itu reaksi dari trauma itu reaksinya bisa menjauh kebetaran dan sebagainya ya nah lalu bagaimana cara mengatasi trauma ini ketika kita tahu penyebabnya maka kita tahu solusinya gitu loh penyebab dan solusi bisa satu paket karena kita menghindar objek yang kita takutkan selama ini ya karena menghindar kita semakin takut ya semakin kita menghindar semakin takut besoknya menghindar lagi takutnya bertambah besoknya menghindar lagi takutnya bertambah dan terus kalau kita tahu penyebabnya adalah kita trauma kita mengalami trauma ini karena kita menjauh dari situasi yang dulu pernah menilai kita yang dulu itu maka kita harus berbalikannya yaitu menerima masa lalu sebagai bagian dari kehidupan kita ya juga bisa mendekati sesuatu yang menakutkan bagi kita kalau ada hal yang menakutkan bagi anda maka anda harus coba untuk mendekati secara perlahan dan menganggap bahwa mendekati itu adalah solusinya yang tentunya awal-awal mungkin anda akan sulit tapi anda bisa melakukan secara bertahap secara mental hundur ya secara mental hundur anda bisa membayangkan pelan-pelan anda mulai bisa menerima anda mulai bisa berbicara dengan topi-topi gitu lama-kelamaan anda bisa semakin mendekati, semakin mendekati, semakin mendekati, semakin mendekati, semakin spesifik dan akhirnya anda bisa lebih baik dalam menghadapi apa namanya stimulus yang melihatkan anda pada trauma itu dan akhirnya perasaan itu akan dilakukan sekali jadi sesuatu itu kalau anda jauhi dia akan semakin menakutkan sesuatu yang anda agak menakutkan itu kalau anda jauhi malah semakin membuat anda merasa ketakutan semakin lama semakin besar kerakuan itu caranya adalah dengan menghadapinya ketika anda menghadapi ketakutan itu maka ketakutan itu akan hilang dengan jenisnya dan akhirnya biasanya secara cepat so cara mudah untuk menghadapi trauma ya adalah dengan menghadapinya tentu saja mudah disini adalah kalimat yang mungkin tidak dalam artian sebenarnya karena trauma itu perlu apa namanya perlu dihadapi dengan proses ya tetapi apakah anda ada apakah anda punya pilihan selain menghadapi masalah anda so jika anda ingin berdami dengan diri anda sendiri terima pengalaman masalahku yang kadang tidak mengenakan terjadikan itu adalah pengalaman hidup anda karena dalam diri leperkan tada anda seperti ini ya Tuhan aku terima pengalamanku aku terima masalahku aku ikhlas menerima takdirku dan aku akan jalani mudah-mudahan dengan ini ramuaku bisa sembuh dan aku menjadi lebih baik seperti dulu waktu aku masih remaja waktu aku masih anak-anak yang bebas yang lepas yang bahagia amin ya semoga anda selalu sehat fisik dan pikiran anda jika anda membutuhkan rapi maka datang ke psikologi rumah sakit terdekat dapatkan pelayanan psikologi atau anda bisa hubungi saya di website saya www.dandangmaskoro.com atau www.dandangmaskoro.com atau anda bisa ke telegram saya ke facebook saya gimana aku itu silahkan semoga anda selalu sehat fisik dan pikiran anda salam dari saya dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih